Intro Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisihan bahan bakar umum atau SPBU terjadi akibat adanya keterlambatan pemasok bahan bakar minyak BBM di Sorong, Papua Barat. Kelengkaan BBM jenis Pertalite, Premium, Pertamax, dan Solar sudah terjadi dua hari ini. Dilansir dari Kompas.com, antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU sejak Jumat malam 5 November 2021. Ada dugaan warga termakan hoax yang menyebutkan bahwa akan terjadi kelangkaan BBM hingga Rabu pekan depan. Untuk mengatasi informasi hoax yang beredat, aparat kepolisian diturunkan di sejumlah SPBU. Selain itu, untuk pembelian BBM khusus mobil dibatasi maksimal 200 ribu rupiah, sementara untuk motor dibatasi maksimal 50 ribu rupiah. Pihak Pertamina sudah menyampaikan permasalahannya kepada kami pihak kepolisian, sehingga kami minta kepada warga kota Sorong untuk tidak panik dan jangan mendengar hoax yang terjadi tidak benar. Kata Babin Kamtip Mas, Polsek Sorong Timur Aibda Sutering di lokasi SPBU dilansir dari Kompas.com, Sabtu 6 November 2021. Sutering mengimbau melalui pengeras suara kepada warga di SPBU. Ia menjelaskan soal keterlambatan pasukan BBM selama 24 jam, karena ada masalah di depo pemasaran dan pengisian BBM regional Papua Barat. Terima kasih telah menonton!